Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog ke seharian saya teman-teman hari ini hari Senin jam berapa ya jam jam 6 belum jam 6 pagi belum ada ya teman-teman kali ini saya mau berdiri apa membuat masak buat sarapan yang temen-temen disini saya udah kali ini saya mau bikin sambal terong balado terus nambil sama untuk terongnya ini baru proses penggorengan ya teman-teman untuk bumbu balado sudah saya siapin sudah saya haruskan juga untuk bumbunya cuma simpel aja ya teman-teman bahwa merah bahwa putih cabe sama tomat terus ini ada ikan nanti digoreng digoreng biasa ya teman-teman ikan apa ini namanya kalau disini ikan keranjangan karena dikeranjangin ya temen-temen terus nanti saya mau belikin sambal tomat ya temen-temen Hai ya mungkin ya ikuti keseruanku pagi hari ini untuk membuat sarapan ya temen-temen untuk nasi tadi malam mamak sudah Hai masak tadi tidak pagi hari tidak masak nasi lagi ya temen-temen Oh ya tempat di tempat saya itu pagi hari hujan ya temen-temen Alhamdulillah hujan hai 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 untuk proses penggorengan terongnya sudah selesai ya teman-teman selamat menikmati ini langkah saya mau goreng ikannya dulu ya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 apa itu gula jawa penyedap sama garam ya teman-teman ini main untuk takarannya kira-kira ya teman-teman nah teman-teman untuk sambalnya sudah matang ya teman-teman ini insyaallah soalnya dimasak dua kali ya teman-teman terus nanti kita mau lanjut bikin sambal baladoinya teman-teman nah teman-teman ini tahap terakhir yang terakhir saya mau bikin terong balado ya teman-teman untuk minyaknya sudah panas oh ya jangan salfok sama wajarnya ya teman-teman ini bekas penggorengan tadi ya teman-teman tidak saya cuci soalnya juga sama-sama dari sambal ya teman-teman ini bumbunya saya tambahin daun salam sama daun jeruk ya teman-teman kita masak sampai bumbunya itu matang jangan lupa ditambahin penyedap untuk merek bisa disesuaikan dengan selera masing-masing garam garam terus sama apa ini gula pasir ya teman-teman kita masak sampai bumbunya matang ya teman-teman merah merona ya teman-teman nah teman-teman ini bumbunya sudah matang ya teman-teman ini lanjut kita mau masukin terong yang sudah kita goreng tadi oh ya untuk penggorengan yang pertama tadi terongnya itu agak kekeringan ya teman-teman tapi gak apa-apa kita aduk sampai bumbunya itu tercampur rata dengan terong ya teman-teman untuk api gunakan api yang kecil aja ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati sudah pas ya teman-teman bumbunya dan baladonya sudah matang nah teman-teman untuk menu sarapan pagi hari ini sudah matang ya teman-teman ada balado terong ikan kerancang terus sama-sama teman-teman nah demikian vlogku kali ini terima kasih yang sudah menonton dan juga subscribe sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati